Salam Media Sriwijaya Pada Minggu 26 Juni 2022, Presiden Jokowi beserta Ibu Iryana Jokowi-Dodo memulai rangkaian kunjungan luar negeri ke empat negara yakni Jerman, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Kira-kira misi seperti apa ya yang dibawa oleh Kepala Negara? Presiden Jokowi-Dodo dan Ibu Iryana Jokowi-Dodo beserta rombongan tiba di Munich International Airport, Munich, Jerman sekitar pukul 18.40 waktu setempat Minggu 26 Juni 2022. Bertolak ke Jerman, Presiden Jokowi akan hadiri KTTG-7. Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 13 jam, pesawat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GIA-1 yang membawa Presiden Jokowi-Dodo dan Ibu Iryana Jokowi-Dodo beserta rombongan tiba di Munich International Airport, Munich, Jerman sekitar pukul 18.40 waktu setempat Minggu 26 Juni 2022. Setelah pintu pesawat terbuka, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana menuruni tangga pesawat dan disambut oleh Menteri Urusan Eropa dan Internasional, negara bagian Bavaria Melanie Hummel, Duta Besar RI untuk Jerman Arief Hafaz Ogroseno beserta istri, dan Atase Pertahanan RI Kolonel Budi Wibowo beserta istri. Tampak pula pasukan dengan menggunakan pakaian adat Bavaria turut menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iryana. Selanjutnya, Presiden dan Ibu Iryana beserta rombongan menuju ke hotel tempatnya bermalam dengan menggunakan kendaraan mobil. Setibanya di hotel, tampak ratusan masyarakat Indonesia yang membentangkan bendera merah putih meneriakan Pak Jokowi, Pak Jokowi, sudah menanti kedatangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi diagendakan mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT G7 esok hari di Istana Elmau, Jerman. Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Jokowi dalam kunjungan kali ini yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anu. Setelah dari Jerman, Presiden Jokowi akan ke Ukraina dan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina membuka ruang dialog dalam rangka. Selanjutnya Presiden Jokowi akan bertemu Presiden Vladimir Putin di Rusia mengusung misi perdamaian. Selanjutnya Presiden akan melanjutkan kunjungan ke Emirat Arab. Di sini Presiden Jokowi kembali akan melanjutkan pembahasan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan persatuan ekonomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!